Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tentang transformasi FOI. Di video-video sebelumnya, kita sudah bahas deret dan integral FOI, dan juga tentang transformasi FOI, baik sinus maupun cosinus. Nah, kombinasi dari keduanya sebenarnya dengan menggunakan hubungan dari formula Euler, kita bisa dapatkan transformasi FOI dalam ungkapan kompleks. Namun saya tidak akan turunkan di sini. Jadi intinya bahwa transformasi FOI kompleks itu didefinisikan sebagai berikut. Misalnya, kita punya fungsi Ft, maka transformasi FOI kompleks dari fungsi Ft, atau kita singkat transformasi FOI saja, itu diungkapkan oleh simbol, secara simbolis, ini diungkapkan oleh Ft. Ini diungkapkan definisinya, itu adalah seper akar 2V, integral dari min tahingga sampai tahingga, Ft, E pangkat minus I omega T, D, T. Oke, jadi definisinya seperti ini. Dan antara Ft dan F omega ini merupakan pasangan. Jadi transform FOI dari Ft adalah F omega, maka kebalikannya, inverse transform FOI dari omega adalah Ft. jadi inverse-nya ya, itu ditulis, jadi Ft ya, ditulisnya seperti ini, di simbol inverse transform FOI dari F omega, yakni seper akar 2V, integral dari min tahingga sampai tahingga, F omega E pangkat I omega T D omega. diperhatikan perbedaannya ya di sini, ini kalau F omega transform FOI dari Ft, itu integral dari min tahingga sampai tahingga, Ft, E min I omega T Dt, sementara kalau Ft atau inverse dari F omega, inverse FOI dari F omega, ini F omega E, ini plus I omega T D omega, ini definisinya ya. terima kasih. terima kasih. Tafsiran visis dari F omega ini nanti adalah spektrum Jadi kalau kita gambarkan F omega terhadap omega itu akan merupakan spektrum Jadi mirip dengan pada kasus transform poi sinus maupun cosinus Oke, sebagai contoh Kita lihat contoh yang pertama Sampai jumpa Sekali ini adalah FT Ini K misalkan Ini adalah min A Ini A, ini 0 Ini adalah sumbu T Nah misalkan kita punya fungsi FT seperti ini Ini secara matematis bisa ditulis bahwa FT nilainya adalah K Untuk T dari A, dari min A sampai A Dan 0 untuk lainnya Nah kita ingin dapatkan transform poi Jadi yang ditanyakan Bagaimana transform poi dari FT Kita tinggal gunakan saja rumusannya Jadi F omega Jadi F omega Jadi misalkan transform poi ini adalah F omega F omega Atau F dari FT Berarti integral seper akar 2V Per akar 2V integral dari min T hingga sampai T hingga FT E pangkat min I omega T DT Nah meskipun disini diintegrakan dari min T hingga sampai T hingga Karena fungsi ini hanya ada nilainya Jadi K konstanta antara min A sampai A Maka Batas ini ya berubah saja yang ada nilainya adalah dari min A sampai A Sehingga ini sama-sama satu dibagi dengan akar 2V Integral dari min A sampai A FT nilainya apa? K gitu Nah K Kali E pangkat min I omega T Karena K nya konstanta boleh kita keluarkan dari integral ini kan ya Ini nanti jadi K per akar 2V Integral dari E pangkat I omega T itu kan Negatif 1 per I omega E pangkat min I omega T gitu kan ya Dengan batas dari min A sampai A Kita tinggal masukkan batasnya Berarti K dibagi dengan akar 2V Pertama masukkan Ini A sini ya Minusnya Jadi 1 per I omega Bisa pisahkan ini ya Jadi yang dimasukkan Ini E pangkat min I omega A Dikurangi Masukkan kalau ini negatif A Berarti apa? E pangkat I omega A Nah kemudian kalau kita mengingat bahwa Bada di formula Euler ya Kalau kita lihat formula Euler Bahwa E pangkat I omega A Itu kan sama saja dengan Cos omega A plus I sin omega A Kemudian E pangkat min I omega A Sama dengan cos omega A Dikurangi kali sin omega A Nah kalau kita lihat dari sini Tadi ya Ini ada muncul E pangkat min I omega A Min E pangkat min I omega A Jadi kita selisihkan saja ya Kita akan dapatkan ini kan berarti E pangkat I omega A Dikurangi E pangkat min I omega A Itu kan sama saja dengan Nah kalau diselisihkan berarti yang hilang ini nih Maka berarti 2I ya 2I sin omega A Maka dengan memasukkan ini ke Rumusan sebelumnya ya Ke sini Bawa F omega Saya tulis lagi ya F omega Tadi kan Seper atau K Per akar 2V Ini Minusnya kita masukkan ke dalam nih ya Jadi dibalik buat ini ya Dalam kurung ada 1 per I omega Jadi E pangkat I omega A Min E pangkat min I omega A Nah Yang ini kita ganti dengan apa? 2I sin omega A kan ya Jadi K Per akar 2V Kali 1 per I omega Ini kita ganti dengan 2I sin omega A Sehingga kita peroleh Ini berarti hilang ini ya Berarti pindah 2nya ke sini 2K 2K Per akar 2V Sin omega A Per omega Ya Nah ini dapat kita trik Ingat bahwa Kita pernah dibinikan sin ya Bahwa sin Omega A berarti sama sekali dengan Sin Omega A Dibagi dengan Omega A ya Kalau kita trik ini Kita kalikan dengan Kalikan dengan A Per A Kita bisa tuliskan Menjadi Nah Sekarang gini 2 dengan Dibagi dengan akar 2 Kan akar 2 ya Jadi mendapatkan Satu menjadi akar Nah 2 per V ini Jadi akar 2 dibagi akar 2V Alah akar 2 per V Kemudian Ada K di sini Ada A Sekarang ya Ada A Lalu sin omega A Dibagi dengan omega A Itu bisa kita tulis menjadi Sin omega A ya Omega A Nah ya Ini adalah spektrumnya Atau hasil transformasi Foy dari FT yang tadi ya Dan ini Kita lihat ini adalah fungsi SYNC ya Kita pernah gambarkan di Pertemuan sebelumnya ya Jadi nanti kalau digambarkan Bentuknya akan seperti ini ya Mantap T buzz Timpu T kira-kira seperti inilah ya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini yang disebut dengan spektrum kontinu jadi fungsi kotak yang tadi ya yang sebelumnya Ft berupa kotak nah ini ya itu ketika ditransformasikan menjadi transpoi itu menjadi seperti ini oke itu contoh yang pertama ya kita lihat contoh yang kedua misalnya kita punya fungsi Ft sama dengan k e pangkat min at untuk t lebih besar 0 kemudian 0 untuk t kurang dari 0 dimana K dan A nya konstanta K dan A konstanta K A konstanta tentukan transform poi dari kemudian 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 Kita tulis aja dulu rumusnya. Seper akar 2V, integral dari min tahingga sampai tahingga, Ft, E pangkat min, I omega T, dt. Seper akar 2V, Fungsinya tadi yang ada nilainya adalah dari 0 sampai tahingga. Kita lihat, jadi ada nilainya dari 0 sampai tahingga lebih besar daripada 0. Ini, K, E pangkat min, A, T. Ini, K, E pangkat min, A, T, dikalikan dengan ini. Ini, E pangkat min, I omega T, dt. Knya kembali konstanta, jadi K per akar 2V. Integral 0 sampai tahingga. Nah, ini kita gabung saja ya. Jadi, E pangkat min, dalam kurung, A plus I omega T, gitu kan ya? D, t. Sehingga mudah untuk mengintegrakannya. Jadi, K dibagi dengan akar 2V. Ini kan hasil integrannya adalah min 1 per A plus I omega. E pangkat min, dalam kurung, A plus I omega T. Dengan batas dari 0 sampai tahingga. Kita tinggal dapatkan ini apa hasilnya. Nah, pertama masukkan dulu tahingga. Sebenarnya yang kita masukkan limitnya ya. Bukan tahingganya, tapi limit ketika menuju tahingga. Nah, ketika T-nya menuju tahingga, maka kan ini adalah negatif. Dan A plus I omega-nya, realnya adalah positif ya. Maka ini akan merupakan E pangkat negatif menuju tahingga. Ketika T-nya menuju tahingga, berarti ini akan menuju 0. Ketika menuju tahingga, ini menjadi 0. Kita bisa tuliskan K dibagi dengan akar 2V. 0, min, min, berarti jadi apa? Plus ya. Kalau masukkan 0 sini, kali ini negatif, berarti jadi plus. Kalau T-nya 0, berarti E pangkat 0. E pangkat 0 adalah 1 kan ya. Berarti 1 dibagi dengan A plus I omega A. Dengan demikian kita dapatkan bahwa F omega adalah Atau hasil transform poin dari FT. Atau FT yang sendiri kan E pangkat min AT untuk T lebih besar daripada 0. itu adalah K dibagi dengan akar 2V dikali A plus I omega. Contoh yang kedua. Satu lagi lah ya, contoh ketiga. Misalnya kita punya fungsi FT sama dengan T untuk 0 kurang dari T kurang dari B. Kemudian 2B min T untuk T antara B dan 2B. Dan 0 untuk yang lainnya ya. 0 untuk lainnya. akan tentukan transform poin dari FT. Nah seperti apa sebenarnya gambar fungsinya ya. Coba kalian bisa gambarkan dengan B ini bilangan positif ya. Jadi B adalah bilangan positif. Kembali kita masukkan, gunakan rumusnya ya. F omega atau transform poin dari FT berarti separ akar 2V integral. Kita tulis aja dulu rumusnya ya. Supaya lama-lama jadi hafah kalau ditulis terus ya. FT, E pangkat min I omega T, DT. Seper akar 2V. Nah ini, mesti dipisah ya. Karena yang ada nilainya adalah dari 0 sampai B dan dilanjut dari B sampai 2B. Berarti ini dari 0 sampai B, fungsinya adalah T. Jadi 0 sampai B itu fungsinya adalah T. FT-nya adalah T. E pangkat min I omega T, DT. Ditambah sekarang integral dari mana? Dari B sampai 2B. Dari B sampai 2B. Fungsinya adalah 2B min T, E pangkat min I omega T, DT. Berarti kita harus cari integral masing-masing. Ini bisa kita pecahkan dengan menggunakan parsial ya, pengintegralan parsial ya. Coba kita lihat. Kita hitung dulu ini ya. Yang pertama, T fungsinya dengan E pangkat min I omega T. Yang ini kita turunkan. Turunan integral ini adalah 1, turunan dari 1 dalam 0. Kemudian ini kita integralkan. Integral dari ini adalah 1 per I omega. Negatif di sini ya. E pangkat min I omega T. Sekarang integralkan lagi. Ini berarti turun lagi ini ya. Omega-nya negatif ya. Berarti jadi min kali min. Jadi plus ya. 1 per I kuadrat omega kuadrat. Namun ingat I kuadrat adalah min 1 ya. Karena I adalah kompleks ya. Ingat imaginer ya. Akar min 1. Jadi negatif lainnya. 1 per omega kuadrat E pangkat min I omega T. Kemudian kita kalikan ke sini dengan tandanya plus. Kalikan ke sini dengan tandanya minus ya. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa integral 0 sampai B T E pangkat min I omega T. D T itu berarti hasilnya adalah ini. T jadi min. T dibagi dengan I omega. E pangkat min I omega T ditambah. Nah ini kan minus nih. Minus. Satu kali ini minus. Ini kan plus, ini minus ya. Jadi minus dari minus adalah plus. Seperti ditambah ya. Plus seper omega kuadrat E pangkat min I omega T. Nah batasnya dari mana? Dari 0 sampai B gitu kan ya. Dari 0 sampai B. Oke. Dari 0 sampai B. Apa hasilnya ini? Pindah saja ya. Integral. 0 sampai B T E pangkat min I omega T DT. Tadi kan ini nih. Min T plus I omega E pangkat I omega T. ditambah seper omega kuadrat E pangkat min I omega T dengan batas dari 0 sampai B. Berarti kalau kita masukkan B berarti ini B min B per I omega. Kali E pangkat min I omega B. ditambah dengan seper omega kuadrat kali E min I omega B. Dikurang. Kalau masukkan 0, ini 0 kan ya? Min 0. Karena T nya 0 nih. Kemudian kalau kita masukkan lagi 0 ke sini, yang ini jadi 1. Berarti dikurang seper omega kuadrat. Oke. Itu untuk yang pertama ya. Kemudian kita cari juga integral dari apa? Dari B sampai 2B ya. Dari B sampai 2B. Tadi 2B min T ya. 2B min T. E pangkat min I omega T DT. Kembali gunakan pengintegralan parsial ya. Kita lihat ya. Ini adalah 2B min T. Ini E pangkat min I omega T. Yang kita turunkan. Turunkan dari ini. Karena B nya adalah konsata ya. Jadi turunkan ini adalah min 1. Turunkan lagi berarti 0. Ini tadi integralnya. Min 1 per I omega. E pangkat min I omega T. Integralkan lagi jadi 1 per. Negatif ya. 1 per omega kuadrat. E pangkat min I omega T. Ini. Ini kalikan ke sini. Ini kalikan ke sini ya. Ini positif. Ini negatif. Berarti kita dapatkan ini. 2B. Negatif ya. Minus. 2B. Min T. Dibagi dengan I omega. E pangkat min I omega T. Min kali min. Plus tapi diminuskan lagi. Jadi minus ya. Minus. 1 per omega kuadrat. E pangkat min I omega T. Dengan batas dari B sampai 2B. Maka ini. Kalau kita masukkan 2B pertama sini. Ini pasti 0 ya. Kemudian masukkan 2B ke sini. Berarti min. 1 per omega kuadrat. E pangkat. Ini T nya 2B ya. Berarti min. 2 I omega B. Karena masukkan 0. Kalau kita masukkan 0 ke sini. Maka ini adalah min 2B per I omega. Dan ini berarti 1 ya. Berarti yang muncul adalah. Min. Ini tapi di negatifkan tadi ya. Kan dikurangi ya. Masukkan yang ini kurangi yang ini. Ini jadi positif. Positif. 2B per I omega. Ini kalau masukkan 0 jadi 1. Kalau ini masukkan 0 sini. Ini juga jadi 1 ya. Dan ini jadi positif ya. Karena di negatifkan. Berarti positif 1 per omega kuadrat. Sehingga tadi kita tuliskan dulu ya. Ini F omega. Tadi kan F omega. 1 per akar 2B kali integral. Satu tulis saja dulu ya. Integral ini. 0 sampai B T E pangkat min I omega T ditambah. DT ditambah dengan integral dari B sampai 2B min T E pangkat min I omega T. Sekarang bisa kita ganti jadi 1 per akar 2B. Ini tambahkan dengan ini. Coba kalau kita tambahkan. Berarti yang muncul adalah apa? Berarti kan kita tambahkan. Ini tambahkan di sini ya. Di sini ada faktor min 1 per omega kuadrat. Di sini ada faktor plus semer atau suku ya. Semper omega kuadrat min ini plus. Berarti kalau ditambahkan jadi 0 kan ya. Berarti yang ditambahkan tinggal 1, 2, 3, 4. Jadi ada min B dibagi dengan I omega E pangkat min I omega B. Ditambah 1 per omega kuadrat E pangkat min 2I omega B. Ditambah lagi dengan 2B per omega B. dan 5B. Ok. Oke. 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 Baik, ini F omeganya Kita bisa sederhanakan boleh Kalau mau disederhanakan Jadi ada ini yang Mirip, ini mirip Berarti F omega Sama dengan 1 per Akar 2pi Dalam kurung Ini ada 2 Ada B per I omega B per 2 Apa? Per I omega Kita pas pisah B per I omega Yang ini berarti E kali 2 Dalam kurung berarti 2 dikurangi Kalau yang ini tinggal apa? Tinggal E pangkat min I omega Kemudian ditambah Yang ini 1 per omega kuadrat Dalam kurung Yang ini berarti positif E pangkat min I omega B Dikurang E pangkat min 2 I Omega B Oke Jadi Persoalan sebenarnya Tinggal di Hitung integralnya Di hitung integral ini Berikutnya tinggal Masukkan saja Batas-batasnya Batas-batasnya Kita masukkan Oke, coba Kita cek Kalau kita masukkan B Berarti ini B per I omega Betul Ini Sampai sini betul Kemudian Ini masukkan Kalau ini masukkan B Oke Kalau kita masukkan 0 Ini jadi 0 Ini jadi Negatif Oke Kemudian yang kedua Ini sama ya Kalau kita masukkan 2B Kesini Karena ada 2B Min 2B Berarti jadi 0 Yang ini ya Kemudian Masukkan yang kesini Jadi min 1 per omega kuadrat E pangkat Min I omega 2B Oke Kalau kita masukkan 0 Tapi jangan lupa Nanti dinegatifkan ya Jadi positif Ini 2B per I omega E pangkat 0 Dan 0 1 Oh, sorry Saya salah ya Ini bukan 0 Tapi ini apa ini Ini B Nah itu ya Ini B Sorry Ini kelihatan kayak 0 tadi Baik Mohon maaf Ini B Berarti Kalau dimasukkan B Kesini Berarti apa ini 2B Ini mestinya Masih dikalikan dengan apa Dikalikan dengan E pangkat Kita benar Kita masukkan B Bukan 0 ya Kesini B Berarti ini bukan 2B Karena kalau kita masukkan B Jadi apa ini 2B dikurangi B Berarti tinggal B Intinya B B Peri omega Dikalikan dengan E pangkat Min I omega B Negatifkan lagi Jadi positif ini Berarti tinggal Omega kuadrat E pangkat Min I omega B Oke Nah Masukkan ke sini Berarti disini Keliruannya adalah Sorry Ini saya Saya coret saja Ini ya Saya ulang Apa ini Saya coret Berarti F omega Sama dengan Seper akar 2B Ini tadi Hasilnya kita jumlahkan Ini dengan ini ya Min B Peri omega E pangkat Min I omega B Ditambah Seper Omega kuadrat E pangkat Min I omega B Dikurang Seper omega kuadrat Dikurang lagi Seper omega kuadrat E pangkat Min 2I omega B Ini ya Tambah Tambah B Dibagi dengan I omega E pangkat Min I omega B Ditambah Dengan seper Omega kuadrat E pangkat Min I omega B Sama dengan Nah ini Dengan ini hilang ya Karena sama nih Ya Jadi bisa kita coret Ini Dengan ini hilang Kemudian Ini Dengan ini ada Jadi 2 ya Jadi 2 Jadi kita dapatkan Ini Seper Akar 2 V Ini dengan ini Berarti jadi 2 ya Berarti 2 Per I omega E pangkat Min I omega B Oke Ini tambahin 2 nih Bukan omega Tapi apa ini Omega kuadrat ya Sorry Kemudian Min Min Seper omega kuadrat Kali E pangkat Min 2 Omega B Yang ini Min Seper omega kuadrat ya Oke Atau bisa kita sedangkan Karena omega kuadrat Di Setiap suku disini ya Kita keluarkan Di 1 per Akar 2 V Kali omega kuadrat Dalam kurung 2 Kali E pangkat Min I omega B Dikurang E pangkat Min I Ada 2 ya 2 I omega Yang ini ya 2 I Omega B Dikurang 1 Oke Jadi ini Hasilnya ya Ini lumayan Jadi ini harus hati-hati disini Tadi ini Sal Apa Bukan 0 Tadi itu harusnya B B sampai 2 B Jadi Sedikit keliru disini Jadi Hati-hati ya Nanti ini Hasilnya jadi seperti ini Ini Baik Sampai disini saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih